Jalan Jalan Tol Trans Sumatera JTTS menjadi salah satu penopang ekonomi di Sumatera, khususnya untuk industri. Salah satu manfaatnya yaitu, menguntungkan industri logistik dengan memperlancar jalur logistik antar wilayah. Assalamualaikum sahabat alip dimanapun berada. Salam sehat selalu dan sukses buat kita semua, amin. Tol Trans Sumatera, Jambi, tidak tuntas 2024, hanya sampai tahap 2. Pada video kali ini kami akan subuhkan informasi Tol Trans Sumatera ruas yang ada di Jambi. Berikut rangkuman singkat informasinya, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan karena sehat itu penting. Wakil Menteri BUMN 2 Kartika Wirjoatmojo, mengatakan ruas utama Tol Trans Sumatera-Jambi tersambung pada akhir 2024. Tahap 1 dan 2 pembangunan Tol Trans Sumatera-Jambi dapat diselesaikan hingga akhir 2024. Namun demikian, proses pembangunan Tol Tahap 3 dan 4 akan dilanjutkan pemerintahan setelah Joko Widodo. Pasalnya, periode kepemimpinan Joko Widodo berakhir 2024. Kalau tahap 1 dan 2 ke Jambi itu, sampai 2024 akhir, yang ketiga dan keempat, itu pemerintahan baru, Pujar Kartika, usai penandatanganan transaksi investasi PT Utama Karya dan INA di Jakarta, Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023 kemarin. Kartika mengatakan, ruas utama yang menjadi prioritas adalah, Pekan Baru ke Medan. Selain itu, akan ada beberapa jalan Tol Sayap di Padang, PT Utama Karya atau HK Persero masih terus ditugaskan untuk membangun ruas Betung Jambi. Kartika berharap, hal ini dapat diselesaikan sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo pada akhir 2024. Jadi harapannya Pak Presiden, nanti akhir 2024 bisa tulangnya itu, dari Bakohenis sampai Jambi, kata Kartiko. Terkait dengan pembiayaan, Kartika menyebutkan bahwa untuk pembangunan tahap 1 dan 2, masih dibutuhkan dana sebesar Rp30 triliun dari penyertaan modal negara atau PMN. Namun demikian, ia menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan jika pendanaan ini melalui availability payment, atau skema pembangunan infrastruktur dengan cara bekerja sama dengan swasta. Kalau tahap 1 dan 2 yang sudah dihitung, kita masih butuh PMN mungkin sekitar Rp30 triliun lagi. Tapi sisanya tidak harus PMN ya, kita lagi cek dari sisi availability payment up katanya. Jalan Tol Trans Sumatera, akan menghubungkan Lampung hingga Aceh, melalui 24 ruas jalan berbeda, yang panjang keseluruhannya mencapai 2.704 km, dan direncanakan akan beroperasi penuh pada 2024. Ruas Tol Bakauhani Terbangdi Besar sendiri merupakan salah satu ruas jalan tol terpanjang di Indonesia yakni membentang sejauh 141 km. Pemerintah menargetkan 13 ruas tol baru rampung pada 2023. Berikut daftarnya seperti tertera dalam grafik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!